Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini lanjutan dari regresi linear yaitu tentang uji asumsi klasik Dalam menerapkan alat analisis dengan statistika ada hal-hal yang perlu diketahui bahwa setiap alat analisis ini punya asumsinya, ada hal yang harus dipenuhi di belakangnya Untuk regresi linear ada asumsi yang harus dipenuhi sering disebut sebagai asumsi klasik Sebelum belajar kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Uji asumsi klasik ada paling tidak ada empat yaitu yang pertama multikolinearitas dari katanya multikolinearitas berarti ada koliner, ada korelasi nah korelasi antara variable X ini yang akan kita uji apakah dalam regresi linear berganda kita adakah korelasi antara variable X nah itu yang akan diuji kemudian heteroskedasticitas heteroskedasticitas hetero adalah lawannya homogen hetero ini beragam skedastis dari kata skedastis adalah ragam sehingga heteroskedasticitas ini kita ingin melihat apakah ragam ragamnya homogen atau tidak nah heteroskedasticitas berarti ragamnya tidak homogen ragamnya siapa ragamnya residual residual itu sama dengan error kalau dalam regresi residual itu rumusnya adalah nilai Y yang data asli dikurangi nilai Y dugaan residual atau error sama dengan Y dikurangi Y topi Y ini data yang dari yang kita punya data faktanya Y head ini adalah nilai prediksi berdasarkan persamaan regresi persamaan regresi kalau kita dapat dari hasil analisis itu Y head sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya nah kalau kita memasukkan nilai X tertentu akan dapatkan Y head nanti Y head dengan Y ini nilainya tidak akan sama persis perbedaannya itu disebut sebagai residual atau sisaan atau error selisih antara nilai Y dengan nilai Y yang diduga melalui persamaan regresi kemudian auto korelasi auto korelasi ini berarti ada korelasi antar residual untuk auto korelasi ini ada dalam data yang time series data dalam bentuk waktu karena makna dari auto korelasi itu adalah antar residual ini berkorelasi antar waktu contohnya data time series misalnya adalah pengeluaran biasanya kalau misalnya bulan bulan ke T bulan ke T misalnya bulan ini bulan ini pengeluarannya tinggi karena ada misalnya beli sepeda dalam masa pandemi kayaknya banyak ya yang beli sepeda misalnya beli sepeda harganya 3 juta kemudian di bulan berikutnya berarti bulan ke T plus 1 bulan besok ini pasti pengeluarannya ini tuh turun misalnya pas pakai sepeda pas beli sepeda itu bulan ke T pengeluarannya 5 juta pas bulan ke T plus 1 pengeluarannya 2 juta saat bulan ke T ini tinggi daripada biasanya kemudian bulan selanjutnya biasanya akan turun gitu ini berarti ada korelasi pengeluaran bulan depan itu biasanya terpengaruhi sama bulan sekarang nah ini contoh data time series yang ada auto korelasi dalam regresi linear kita tidak menginginkan adanya korelasi antar residual tersebut makanya nanti akan diuji lalu yang keempat adalah normalitas ini sering kita dengar normal normalitas artinya bentuk distribusinya normal bentuk distribusi siapa kita bisa cek ada yang mengatakan distribusi residual ada juga yang mengatakan distribusinya variable Y nah asumsi normalitas ini tidak hanya diregresi linear kalau kita pakai korelasi Pearson kemudian untuk membandingkan populasi dengan uji T itu seharusnya juga ada asumsi normalitas yang diperiksa harus diasumsikan dalam uji-uji namanya uji parametrik uji parametrik itu bentuk distribusinya diasumsikan normal jadi ini harus diperiksa atau bentuknya bell shape bentuknya seperti lonceng dan simetris tapi pada aplikasinya tidak akan persis simetris seperti ini yang minimal mendekati karena secara visual nanti kita bisa berbeda-beda pendapatnya maka ada uji hipotesis dari uji hipotesis tersebut nanti bisa disimpulkan apakah normal atau tidak oke nanti ada juga uji linearitas itu tidak saya bahas disini kalau uji linearitas itu untuk menguji apa intinya adalah apakah variable X ini berhubungan linear dengan variable Y karena kan uji rekreasi linear gitu nah yang penting yang ini multikol itu apa heteroskedasticitas itu apa autokore itu apa normal itu apa ini harus dipahami kalau linearitas ini dari kata-katanya sudah pasti linearitas berarti ada linearitas hubungan linear antara X dengan Y yang baru buat teman-teman adalah yang multikol heteroskedasticitas dan autokorelasi kalau data kita adalah di questionnaire kemudian ada responden itu berarti bukan data time series tapi cross section jadi sebenarnya data-data yang kita yang kita itu ngambil responden questionnaire gitu bukan time series itu sebenarnya tidak memerlukan uji autokorelasi tapi tapi biasanya tetap dilakukan uji ini tidak masalah biasanya sih tidak ada autokorelasi nanti biasanya kalau data cross section itu ke heteroskedasticitas nya oke kemudian yang diinginkan yang seharusnya yang menjadi asumsi regresi linear berganda dari asumsi yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah yang diinginkan tidak ada multikulineritas artinya apa artinya antar X itu saling bebas tidak saling mempengaruhi kemudian tidak ada heteroskedasticitas berarti artinya adalah ragam dari residual ini bersifat homogen tidak berubah kemudian tidak ada autokorelasi berarti antar residual ini bersifat saling bebas tidak ada korelasi antar residualnya kemudian memenuhi asumsi normalitas berarti bentuknya normal berarti bentuk distribusinya dari residual atau juga bisa dilihat dari variable Y itu bentuknya distribusi normal nah kemudian masing-masing asumsi ini perlu dicek dengan alat yang berbeda yang pertama multikolinearitas bisa di uji dengan nilai korelasi kalau korelasinya sangat kuat biasanya dianggap 0,8 itu sudah sangat kuat ini dikatakan ada multikolinearitas intinya kalau korelasi antar variable X ini mencapai 0,8 berarti ada multikolinearitas sehingga bermasalah ada juga dengan nilai VIF kalau VIF ini di Excel tidak ada menunya sepertinya jadi lebih mudah pakai nilai korelasi VIF variance inflation error kalau nilai VIF lebih dari 10 maka ada korelasi kalau disimpulkan suatu model regresi ini bebas multikolinearitas jika korelasinya kurang dari 0,8 atau pakai VIF kurang dari 10 jadi ini yang diinginkan kemudian uji heteroskedasticitas ada beberapa uji yang bisa dilakukan salah satunya adalah uji gletser hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah H0 tidak ada heteroskedastis dan H1 ada jadi kalau yang diinginkan adalah tidak ada heteroskedastisitas kita inginnya kan H0 tidak ditolak H0 tidak ditolak itu jika apa jika p-value tidak kurang dari alpha bisa disimulkan bahwa kalau p-value lebih dari alpha maka tidak ada heteroskedasticitas jadi yang kita inginkan dalam uji heteroskedastis adalah p-value lebih dari alpha kemudian uji auto korelasi ada beberapa uji yang bisa dilakukan uji durbin watson lagrang multiplier run test kalau yang uji durbin watson ini ada nilai durbin watson statistiknya nilai DW itu nanti ada tabelnya juga data time series ini nanti lebih ke mata kuliah ekonometrika untuk audio korelasi intinya nanti kalau durbin watson misalnya ada tabel yang harus dibaca ada ketentuannya disini ada nilai DU ada nilai DL kemudian di normalitas ini juga banyak uji salah satunya adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov hipotesisnya H0 distribusi datanya normal H1 tidak normal nah sama seperti yang sebelumnya H0 tidak ditolak kalau apa kalau pvalue tidak kurang dari alpha jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau pvalue lebih dari alpha memenuhi asumsi normalitas jadi yang kita inginkan dalam uji normalitas adalah pvaluenya lebih dari alpha oke demikian pembahasan tentang uji asumsi secara ringkas tentang konsepnya untuk melakukan ujinya nanti di Microsoft Excel akan dibahas di video yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima di Terima kasih.